Hah, velg Rossi nabek trotoar? Trotoarnya hancur. Wah, GG sih velg Rossi. Jadi hari ini gue mau ngetes kekuatan dari V-Rossi dengan jatuhin velg ini dari sana. Oke, sekarang kita mau tes ketahanan velg mobil. Gila, flip challenge velg nih. Jatuhnya sempurna, guys. Lihat nih, cuma lencet biasa aja, namanya juga jatuh. Nggak ada penyok sama sekali, nggak ada peyang juga. Lihat deh, jatuhnya tajem banget. Ini kalau misalkan velg bahannya nggak kuat sih nggak mungkin kayak gini nih. Lancip loh. Gila, kekuatannya sih nggak perlu diragukan lagi ya. Jatuh dalam T4 loh. Sekarang kita coba di velg motor Kirossi. Gila, sesuai komen loh. Tangganya pecah, guys. Tapi lihat velgnya dong. Ya, cuma lecet-lecet benturan biasa aja. Nggak ada peyang, nggak ada pecah, nggak ada penyok, guys. Cuma lecet. Tuh, lihat. Nggak ada yang signifikan nih. Ini benturannya di sini. Lecet aja, nggak ada penyok sama sekali. Gimana? Masih ragu sama kekuatan dari velg Rossi? Lihat aja tuh, trator sampai pecah. Dari velg mobil, velg motor, semua sama-sama kuat. Jadi jangan ragu lagi untuk beli velg Rossi. Terima kasih. Terima kasih.